Hai guys Jadi di video kali ini Aku sama Irfan kembali makan permian Setelah kita sukses bikin mie yang samyang kemarin Yang pedes, yang enak, yang dicampur-campur Emang dicampur-campur? Campur apa? Kan dua merek Jadi kemarin hari Kamis kan Aku, Imam, Putri, sama Antti Pergi ke, jadi baru Sungpyo Nah, kebetulan Kita muter-muter Terus, Imam ngomong Ya, aku jadi kayak ngomong gitu ke Putri Nyari mie gitu Nyari mie yang unik-unik atau aneh gitu Soalnya kita kan belum pernah Bukan nggak enak ya, cuma kita yang belum pernah kita makan Jadi, aku sama Irfan tuh kemarin kayak nemu mie gitu Eh, ini bukan mie sih, kayak kwetio gitu Bentuknya kayak gini Di daerah kalian ada nggak? Aku juga baru pertama kali Eh, aku juga baru pertama liat Terus ini burung apa? Ini gambarnya burung lawet Lawet atau walet Burung walet Ya, oke Namanya itu burung layang terbang Coba kalian kalau ada kalian cari Terus kalian masak yang kayak kita masak Tapi yang penting ini halal sih Halal Terus, kita mau masak ini kayak sayur gitu Bukan sayur sih ya Dimasak pakai daun Gemali Nah itu, kita kebetulan Kemarin bapakku panen ini Bukan panen sih, metik di kebun Ima punya kebun Ya udah, aku sama Irfan Wah, dibikin sayur aja sama mie gini Sama kwetio Kita coba Terus Coba nih makan? Ya udah, intinya kita mau masak ini Kalian kalau mau tahu resepnya cuma Bawang merah, bawang putih Cabai Cabai Sama ini Terus dimasak, diaduk aduk 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 Sampai matang terus kita makan Nah jadi ini bumbu-bumbunya ada bawang putih, bawang merah, cabai Cabainya gede-gede kayak Irfan, oke Sekarang kita iris-iris tipis-tipis terus Nah jadi diiris-irisnya tuh kayak gini tipis kayak gini Bebas Bebas, ini Irfan yang ngiris Tangan Irfan biasa Ini ada kecap Saus sambal Bumbu penyedap dan minyak Masukkan minyak Minyak bentuknya tuh kayak gitu Unik sih, namanya juga kwetio Kita tuang bumbu penyedapnya Ini bumbu penyedapnya kayak gini Enggak beda cuci ya Fan Minyaknya Minyaknya juga warnanya beda ya Fan Ini kayak lebih kegelam Nah ini kecapnya Kalau kecapnya sih standar ya Warnanya coklat terang Sekarang kita aduk Wuuuuh kaku rek Tumis bawang putih, bawang merah Cabainya bener-bener kering Terus masukin cabainya Ini baunya bener-bener sih Jadi aku sama Irfan tambahin telur Buat toppingnya Terus telurnya diorak ari gitu Sampai kering Sampai kering Biar tidak terlalu ambis Sampai dingin ya Fan Biar telurnya jarasnya Kita tambahin garam Sama micin nanti Sampai kering 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 minyak atau apa yang yang pasti ini bumbunya kayak kurang kayak enggak seenak bumbu indomie gitu iya enggak sedap gitu itunya ya terus kan tadi udah dibawa tambahin bawang goreng bawang goreng bawang goreng bawang goreng bawang merah sama bawang putih tapi bawang merah sama bawang putih enggak terasa cuman cabainya tuh kerasa banget cabainya rasa pedas cuma yang itu kita mengenai nasi cabai sama daun kemangi itu kerasa terus yang enggak yang hilang cuma bawang merah bawang putihnya sama bumbu ini nya kayaknya enggak dapet tekstur dari minyak sendiri kenyal enggak lembek enggak keras terus telurnya juga belum aja nggak amis aku takutnya ambil kan cuma telurnya kurang asin karena itu tadi kurang garam kayaknya dia karena aku kiranya minyak itu udah enak iya cuma ternyata minyaknya enggak bumbunya enggak terlalu begitu medok ini cuman ya lumayanlah dengan raya 2.500 kurang lebih 2.500 dengan mie yang unik rasanya juga unik aku pedes aku paling suka bawang merah putih goreng gitu bawang merah sama bawang putih digoreng kering gitu terus meskipun ini ada bumbu tambahan kayak cabai ini itu dan itu rasanya itu enggak berubah minyak pas aku tadi coba yang pertama sebelum kita masak itu masih ada rasa terus-terus gurihnya itu juga masih ada berarti emang dasarnya minyak kurang bumbu minyak kurang bumbu bukan karena kemana berarti enggak oke karena kan seharusnya kalau kita tambah kayak gini kan harusnya tambah wangi Iya ini tapi kayak hilang wangi kayak kayak kurang sedap gitu deh buat aku cipu apa ya buat teman-teman kayaknya yang udah pernah nyobain ini kalian coba tulis ya gimana menurut kalian rasanya kalau yang udah pernah cobain cuma menurut kau memang emang masih enak cuman kayak kurang umumnya kurang-kurang karena ini kurang gurih jadi aku makanya pakai cimpring biar lebih enak cimpring makbium yang mau beli cimpring ini boleh ya komen di bawah cara uniknya masaknya kita tuh kayak gini men kalau teman-teman lebih berbeda atau harus ditambahin apa-apa lagi tunggu karena biasanya kita pakai indomie di masa kayak gini tuh enak sama enak nah sekarang aku manggil orang rumah buat nyicipin enak-enakan ini apa indomie put mas nah mas nih putri dulu cicipin enak-enakan ini atau atau indomie oh putri nggak mau pakai kemangi oke coba itu enakkan ini ini cepet tapi disini tuh enggak kayak menjatuhkan merek lain ya bukan bukan menjatuhkan cuma emang Hai rasanya pertama kalinya pertama kali nyoba ini ini lihat terus emang emang enakan indomie terus buat kalian yang mau penasaran biar kalian juga nyobain kalian coba cari di minimarket terdekat coba mungkin teman-teman ya rasanya bisa lebih enak dari ini cuma kalau ini aku enggak terlalu suka bukan bukan minyak sih mungkin cara masanya kita kali ya iya intinya aku enggak terlalu suka kalau aku salah iya coba kalian cucipin terus Terima kasih buat yang udah nonton video ini ini aku mau habisin sama putri Dimas anti aku sendiri ya jujur aku suka dari tekstur minyak Oh minyak kenyal ya iya kenyal ya lumayan lah kayak kwetio kwetio gitu terus punya terima kasih jangan lupa di like comment share and subscribe terus terima kasih buat dukung kita maaf kalau reviewnya masih blepotan kayak ngomongnya masih diulang-ulang terus aku smartphone kayak kurang menikmati atau gimana soalnya banyak komen kayak masih kekurangannya Iya emang masih banyak kekurangannya makanya kita masih banyak belajar lagi ya sekian dari kita 123 bye 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 you